Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Baiksa Inggris kelas 9 halaman 13-15. Nah ini dia. Kita akan membaca beberapa situasi yang berbeda. Kita akan menyelesaikan percakapan mereka. Nah ini ada beberapa situasi. Jadi, situasi pertama sebagai contoh ya, situasi kedua, tiga, empat, dan lima. Jadi ada lima situasi yang harus kita selesaikan. Nah, kita lanjut. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca situasi-situasi tersebut secara sesama. Nah, sesama di sini maksudnya adalah kita harus menerjemahkan masing-masing situasi tersebut. Kita terjemahkan seluruhnya ini dulu. Ya, dalam menjadi bahasa Indonesia. Nah, seluruhnya. Ya, situasinya. Seluruhnya kita terjemahkan. Itu yang dimaksud dengan carefully di sini. Karena itulah, maka kita menggunakan kamus. Kita harus menggunakan kamus. Kedua, kita akan mendiskusikan dan memutuskan apa yang harus diucapkan pada masing-masing pembicara. Ya, jadi ini ada yang kosong. Nah, kita yang isi. Apa yang harus diisi yang sesuai dengan situasi yang di atas. Ya, kita lihat nanti bagaimana caranya. Ketiga, masing-masing dari kita akan menulis tangan percakapan tersebut dalam selembar kertas. Jadi tidak boleh diketik, harus tulis tangan. Terakhir, kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan tersebut. Nah, seperti saya sampaikan tadi, Pergunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia contohnya situasi yang pertama. Siti baru saja membuat sebuah kerajinan tangan yang bagus dari daun pandan. Beni memuji kerajinannya itu dan berharap dia akan memenangi lomba kerajinan tangan tingkat nasional. Artinya ada dua ini ya. Yang pertama, si Beni itu memuji, jadi harus ada kalimat pujian terhadap kerajinan tangan tersebut. Yang kedua, kalimatnya adalah harapan agar si Siti memenangi lomba kerajinan tangan. Nah, ini bukan Edo ini ya. Kok Edo di sini? Ini Siti, ini Edo. Nah, kita buat. Bagaimana membuat contohnya? Sudah ada di bawah ya. Nah, ini dia. Itu adalah, maaf, ini adalah kerajinan tangan yang sangat bagus. Nah, saya yakin kamu akan memenangi lomba kerajinan tangan tingkat nasional. Nah, ini masih Siti, ini masih Edo. Ya, pokoknya salah seorang itulah ya, entah si Siti, entah si Edo. Nah, itu kalau yang ini sudah kita terjemahkan di atas ya. Terima kasih, saya harap demikian juga. Ya, ini I hope so too ini artinya, saya harap demikian juga. Nah, itu situasi yang pertama. Yang kedua, Lina baru saja menyelesaikan, menggambar Ibu Ani, guru bahasa Inggrisnya. Jadi, guru bahasa Inggrisnya itu dibuatkan gambarnya. Dia akan memberikan gambar tersebut pada ulang tahun Ibu Ani. Her di sini mengacu kepada Ibu Ani. Siti memuji gambar tersebut dan dia yakin bahwa Ibu Ani akan menyukainya. Artinya ada dua, Siti, pujian dari si Siti, ya, dan keyakinan bahwa Ibu Ani akan menyukainya. Ini Lina, ini Beni, yang mana benar? Ya, pokoknya itulah ya. Nah, jadi yang pertama kita buat pujian dulu. Nah, pujian itu kamu buat dalam bahasa Indonesia dulu. Bagaimana kita memuji hasil karya gambar seseorang. Nah, karena ini saya sudah bisa buat langsung, bisa dibuat seperti ini. Lina, itu gambar yang sangat bagus. Itu pujiannya. Yang kedua, meyakinkan bahwa Ibu Ani itu akan menyukainya. Kita bisa pergunakan kalimat, saya yakin Ibu Ani akan menyukainya. Nah, seperti itu. Jadi, kita bahasa Inggris, kan? Lina, that's a beautiful picture. Ya, nah, saya yakin Mrs. Ani will like it. Nah, seperti itu. Itu untuk situasi kedua. Nah, situasi ketiga. Udin baru saja menyelesaikan membuat tofus goreng untuk temannya. Nah, tofus ini apa? Kita lihat di kamus. Ya. Tahu ya. Tahu goreng. Ya. Jadi, tofus tahu. Dayu berkata bahwa tahu tersebut terlihat enak. Dan dia yakin bahwa semua orang akan menyukainya. Nah, jadi ada dua. Terlihat enak. Ya. Dan semua orang akan menyukainya. Jadi, kita buat di sini kalimat dari Dayu. Ini kok Udin. Di sini Siti. Ya, biarlah itu ya. Perbedaan tidak terlalu mendasar. Bisa seperti ini. Wah. Tahu kamu terlihat yummy. Ya. Ini ada yummy di sini. Look yummy ya. Ya. Maka kita seperti ini. You're fried tofus look yummy ya. Nah, kelimat kedua. Meyakinkan bahwa semua orang akan menyukainya. Nah, saya yakin ya. Semua orang akan menyukainya. Everybody will like them. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jawaban ini Siti Udin ya. Terima kasih. Saya harap demikian juga. Ya. Itu jawabannya. Nah. Situasi keempat. Nah. Benny baru saja menyelesaikan mengepel lantai pada unit kesehatan. Jadi, UKS ini ya. Pak Dhani memujinya. Dia juga berterima kasih kepada Udin karena telah mengerjakannya. Mengerjakan memap lantai tersebut. Jadi, ada dua. pujian dari Bapak Dhani dan juga ucapan terima kasih. Nah. Jadi, kita buat dulu yang pertama. Ya, bisa. Wah, bagus Benny. Itu untuk pujiannya. Dan berterima kasih. Lantainya sudah bersih dan fresh ya. sudah segar. Nah, bagaimana ucapan terima kasihnya? Nah, kita lihat. Kita buat. Nah, seperti ini. Good on you. Bisa seperti ini ya. The floor. Ya, tunjukkan bahwa hasil kerja Udin itu sudah bersih. Ya. and fresh now. Nah, ucapan terima kasihnya bisa sederhana saja. Thanks. Nah, sederhana saja. Nah, jawaban si Benny, terima kasih kembali. Nah, itu dia. You are welcome artinya terima kasih kembali. Nah, situasi yang kelima. Siti baru saja menyelesaikan praktis ini artinya latihan ya. Latihan menyanyi. dia akan menyanyikan pada perayaan hari kartini. Dayu memujinya bahwa lagu Siti seperti bahwa Siti menyanyi seperti penyanyi sungguhan dan dia akan memperoleh apa namanya Aplus atau sambutan yang sangat luar biasa untuk nyanyian tersebut. Nah, itu artinya. Nah, maka ada dua. Ya, yang pertama like a real singer. Ya, yang kedua memperoleh big around applause. Ya, nah, kita buat kita, karena kalimatnya mungkin agak panjang ya. sing like a real singer. Ya, I'm sure. Ya, pergunakan kata-kata yang ada di atas ya. Ya, I'm sure you will get a very big ya, nah, apa tadi? Around of applause. Nah, itu dia. Ya, kita lihat pergunakan kata-kata yang di atas saja. Ya, nah, jawaban ini kok terbalik ini ya. Terima kasih. Ya, jawaban si Siti mungkin ini ya, terbalik ini. Terima kasih. Sangat, kamu sangat baik. Nah, itu dia artinya. Nah, sampai di sini dulu untuk terjemahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada teman-teman dan guru kalian guna memperlancar pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa. sound-tinya. Mhmm. Mhmm.